Dengan penambahan kewanangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017, Kota Bawaslu NTB Muhammad Kualid mengingatkan bagi aparat sipil negara atau ASN untuk menjaga netralitasnya agar tidak memihak pasangan calon saat penyelonggaran pilkada seranta. Mengingat pihaknya bisa memproses hukum jika terbukti ada ASN yang tidak netral. Dirinya menilai jika mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Ketentuan terhadap netralitas ASN tersebut tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil, namun juga terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut diakui sebagai peringatan agar tidak berdali saat kedapatan terbukti tidak netral saat penyelonggaran pilkada. Karena dia menjadi bagian dari itu, di Undang-Undang itu tidak menyebut netralitas PNS, tetapi menyebutnya adalah netralitas ASN. Ini menjadi satu warning sebetulnya bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan itu. Dan selama ini berdali bahwa dia bukan PNS, tetapi sekarang tidak bisa, karena dia adalah bagian dari ASN. Dalam proses hukum peraparatur sipil negara baik berstatus pegawai negeri maupun perjanjian kerja, jika terbukti tidak netral maka akan sama konsekuensi dalam proses hukum yang akan diberikan.